Berikut akan kami sajikan soal kompetensi Sains Madrasah Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Tingkat Madrasah Sanawiyah. Semoga soal-soal berikut dapat membantu Anda dalam menghadapi ujian. 21. Sebagai ibu rumah tangga, ibu muslimah selalu berbelanja di pasar barokah yang letaknya di kampung sebelah. 22. Beberapa tahun kemudian, pasar rahmah dibangun tidak jauh dari rumahnya, sehingga aktivitas berbelanja ibu muslimah beralih ke pasar rahmah. Contoh kasus tersebut dalam perspektif interaksi antar ruang dikenal sebagai A. Dapat dipindahkan B. Keterhubungan C. Saling melengkapi D. Kesempatan antara Jawabannya adalah D. Kesempatan antara 22. Desa Darussalam dikenal sebagai desa yang makmur dengan kondisi sarana dan prasarananya memadai. Meski tidak mewah, namun keberadaan pasar, madrasah, masjid hingga akses jalan desa serta alat komunikasi memadai. Dalam perspektif interaksi antar ruang kondisi ini memengaruhi A. Kemudahan menggunakan transportasi B. Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat C. Kemudahan distribusi barang dan jasa D. Meningkatkan daya beli masyarakat desa Jawabannya adalah C. Kemudahan distribusi barang dan jasa 23. Perhatikan ayat Al-Quran sebagai berikut Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran Karena Allah menjadi saksi dengan adil Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil Q. Al-Maidah 8. Dalam perspektif interaksi sosial Prinsip dasar yang dapat dijalankan dalam kehidupan masyarakat plural adalah A. Menyediakan diri untuk menjadi saksi ahli perkara di masyarakat B. Berpegang teguh pada prinsip dasar kebenaran ketika bermasyarakat C. Tidak melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat D. Menjalin persahabatan sejati kepada siapa saja ketika bermasyarakat Jawabannya adalah C. Tidak melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat 24. Perhatikan skema pola manajemen berorientasi manusia Berdasarkan skema tersebut, prinsip Islam yang dapat diterapkan dalam mengelola lembaga Sehingga memberikan hasil yang maksimal adalah A. Prinsip Amar Maruf Nahi Mungkar Ali Imran 104-110 B. Prinsip Pembinaan Manusia Al-Qosas 77 C. Prinsip Bermusyarawah Al-Baqarah 233 D. Prinsip Profesionalitas Kes Al-Bayinah 7 Jawabannya adalah D. Prinsip Profesionalitas Kes Al-Bayinah 7 25. Salah satu indikator yang menunjukkan keterhubungan pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro yang dilakukan oleh pemerintah adalah A. Memperkuat keterjangkauan wilayah di sebuah negara B. Melakukan ekspansi sumber-sumber ekonomi ke wilayahan C. Memperbesar aspek penyerapan dan sirkulasi barang dan orang D. Memperluas dan memperkuat jaringan transportasi ekonomi Jawabannya adalah C. Memperbesar aspek penyerapan dan sirkulasi barang dan orang 26. Secara sosiologi ekonomi, kebiasaan masyarakat Indonesia yang semakin gemar belanja di hypermarket, supermarket di mall menunjukkan gejala A. Perubahan gaya hidup masyarakat B. Artikulasi identitas sosial masyarakat C. Tingkat konsumerisme semakin tinggi D. Pola pikir pragmatis masyarakat tinggi Jawabannya adalah A. Perubahan gaya hidup masyarakat 27. Perhatikan ayat Al-Quran sebagai berikut Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya Hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan Q. Al-Ankabut 17 Berdasarkan ayat tersebut, langkah tepat yang harus dilakukan Ibu Hadijah selaku pengusaha muslimah di bidang busana muslimah adalah A. Memperluas jaringan agen-agen distribusi busana muslim B. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi busana muslim C. Menambah jumlah karyawan dan tenaga ahli di busana muslim D. Menyerahkan sepenuhnya produk usahanya kepada Allah SWT Jawabannya adalah B. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi busana muslim 28. Perhatikan hadis berikut Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang kota menjual buat orang desa Saya bertanya kepada Ibn Abbas apa arti sabdanya Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan jangan orang-orang menjadi perantara bagi Nia Hari Bukori, sebagai seorang pengusaha peci Bapak Soleh menyadari betul makna dari hadis tersebut Maka tindakan yang harus dilakukannya adalah A. Melakukan konsolidasi agen untuk menjadi distributor produknya B. Menguasai pasar peci di seluruh wilayah Jawa dan Bali secara tunggal C. Meminta kepada masing-masing pengusaha peci untuk bergabung D. Menghambat pengusaha peci di wilayahnya untuk menjual ke pihak lain Jawabannya adalah B. Menguasai pasar peci di seluruh wilayah Jawa dan Bali secara tunggal 29. Keoken Modinger merupakan sampah dapur yang merupakan penanda ditemukannya kehidupan masyarakat di masa bercocok tanam food production Penanda ini memberikan indikasi bahwa masyarakat praaksara A. Mampu mengelola produk-produk pertanian B. Bergantung kepada kehidupan dan hasil-hasil laut C. Mampu mengembangkan produk dan hasil laut D. Bergantung kepada produk tanaman pertanian Jawabannya adalah B. Bergantung kepada kehidupan dan hasil-hasil laut 30. Perhatikan peta berikut Peta jalur masuk perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia Secara sosioreligius menunjukkan bukti bahwa A. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia melalui jalur transportasi laut B. Adanya hubungan historis antara Indonesia dengan India C. Adanya penguasaan raja di India terhadap kerajaan di Indonesia D. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia Dibawah kaum Brahma Jawabannya adalah C. Adanya penguasaan raja di India terhadap kerajaan di Indonesia Terima kasih telah menyaksikan video kami Semoga bermanfaat dan barokah Amin Terima kasih telah menonton!